Halo guys, balik lagi bareng saya Dimas dari Gameway ID Sekarang kita akan mereview sebuah smartphone terbaru dari JT yang serinya FR21 Seperti biasa, JT itu ngasih garansi 2 tahun ya Smartphone ini punya banyak quad face dan sudah ada fitur IP67 Langsung aja kita lihat paket pembeliannya Di sini kita dapat smartphone, kabel cas, dan buku panduan Jadi ini adalah penampakan dari JT FR21 Bentuknya ngotak ya, dengan layar 1,83 inch Kalau dilihat dari harganya, layar yang dikasih JT FR21 ini termasuk bagus Layarnya tajam dengan viewing angle yang lumayan luas Nice, di bagian kanan ada sebuah tombol multifungsi Sensor-sensor di bagian belakang dan ada tambahan 2 pin untuk pengecasan Kalau talinya menggunakan rubber yang bertekstur dan sudah bisa quick release Biar penggunaan maksimal, kalian jangan lupa install aplikasi JT Connect Nanti kalian bisa ganti-ganti quad face yang pilihannya itu lumayan banyak Dan kalian juga masih bisa custom dialnya sendiri loh Mau pakai foto keluarga juga bisa Notifikasi jangan lupa kalian nyalakan dulu biar masuk ke smartwatchnya Selain itu masih banyak lagi settingan yang bisa kalian ubah Balik lagi ke smartwatchnya, kita coba tarik dari atas ke bawah Itu untuk membuka setting-setting ya Bisa setting center, nyala saat diangkat pergelangan tangan, merubah brightness dan setting lainnya Kalau digeser dari kiri ke kanan atau sebaliknya, itu untuk masuk ke menu shortcut Ada shortcut untuk monitoring aktivitas, denyut jantung, tingkat stress, monitoring tidur, mengatur musik, dan melihat cuaca Kalau kalian mau melihat notif yang masuk, bisa tarik dari bawah ke atas ya Notif yang masuk bisa kalian baca, dan teks yang ditampilkan itu cukup banyak, meskipun tetap ada limitnya juga Nah, kalau kalian mau masuk ke menu utama, kalian harus tekan tombol yang di kanan ini ya Nanti banyak menu yang bisa kalian akses, kayak menu sport, denyut jantung, SPO2, melihat tingkat stress, dan lain-lain Dan yang paling keren dari smartwatch ini, meskipun harganya terjangkau, dia tuh masih dikasih IP67 Jadi kalau kena air kayak gini tetap aman, mantep kan? Oh iya, saat saya coba, baterai dari smartwatch ini tuh bisa bertahan 5-7 hari, tergantung pemakaian Jadi segitu aja pembahasan singkat dari JTF-R21 Kalau kalian tarik, bisa lihat linknya di deskripsi Saya Dimas undur diri, see you and bye-bye